Yo, Halo Bre, OPPO K11 telah resmi diumumkan di pasar China, dan ini adalah ponsel seri K2 setelah OPPO K11X yang diumumkan awal tahun ini di pasar China. OPPO K11 tampaknya merupakan perangkat eksklusif China, yang memiliki kemiripan dengan OnePlus Nord CE3 5G yang tersedia di pasar global. Namun, kedua ponsel ini memiliki perbedaan di aspek utama seperti desain belakang, dan kemampuan pengisian daya. Nah, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari OPPO K11. Untuk spesifikasinya, OPPO K11 mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 782G, chip yang berjalan pada teknologi 6nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,7 GHz. Chipset tersebut merupakan chip yang dirilis akhir tahun 2022 lalu sebagai peningkatan dari Snapdragon 782+, dengan upgrade pada kinerja CPU dan GPU. Chipset tersebut memiliki CPU 8-core dengan GPU Adreno 642L, yang dipadukan dengan 3 opsi memori RAM dan penyimpanan, yakni 8x256GB, 12x256GB, dan yang tertinggi 12x512GB. Sementara itu, bagian software perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 13, dengan balutan antarmuka ColorOS 13.1. Untuk aspek layar, OPPO K11 mengusung panel AMOLED seluas 6,7 inci, dengan resolusi layar hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali dengan refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan layar mencapai 1100 nits, serta terdapat sebuah punch hole di tengah atas layar sebagai rumah kamera depan 16MP. Pindah di bagian belakang, punggung OPPO K11 dibekali dengan 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP yang menggunakan sensor Sony IMX 890, kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP. Tidak hanya itu, kemampuan kamera tersebut juga dapat merekam video hingga resolusi tinggi 4K 30fps, serta telah dilengkapi dengan fitur OIS, sehingga hasil videonya akan lebih detail dan stabil. Urusan sumber daya, OPPO K11 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, yang telah dilengkapi dengan dukungan pengisian cepat SuperVolk 100W. Fitur lain yang disematkan meliputi dukungan audio dual speaker dengan teknologi Dolby Atmos, NFC, serta sistem keamanan pemindai sidik jari yang dibenamkan di dalam layar. Untuk harganya di China, OPPO K11 untuk varian terendah akan dijual dengan harga 1.899 yuan, atau sekitar 3,9 juta rupiah. OPPO K11 mulai tersedia di pasar China pada tanggal 1 Agustus mendatang, dengan pilihan warna Monsado Grey dan Galsier Blue. Belum diketahui apakah OPPO K11 juga bakal dijual di luar pasar China, termasuk Indonesia atau tidak. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!